Baik, sebelum kita ke jawaban akhir Ada baiknya kita pahami dulu Apa itu domain Nah, domain itu sebenarnya adalah Dara asal suatu fungsi Sehingga input dari fungsi tersebut Menghasilkan kaya yang terdefinisi Nah, maksudnya apa? Kalau misalnya kita lihat Biasanya fungsi itu kan Seperti ini ya F dalam kurung X Nah, X ini sendiri Ini yang disebut dengan domain Domain itu berarti inputan Ya kan? Misalnya kita F1 Berarti masukin 1 ke dalam X-nya Gitu ya Nah, akhirnya disebut dengan domain Contoh misalnya satu Nah, FX sama dengan 2X tambah 1 Ini adalah fungsinya Domain dari fungsi ini adalah X untuk semua anggota bilangan real Kenapa? Kalau kita tahu bilangan real itu ada 1, 2, ada setengah Ada akar 5 misalnya Nah, cuma kalau kita masukin ke dalam sini Ke dalam X ke dalam fungsi ini Dia hasilnya akan terdefinisi Misalnya saya masukin 3 2 kali 3 tambah 1 sampai yang 7 Ada nilainya Jelas nilainya 7 Atau misalkan akar pun bisa Misalnya 2 akar 2 tambah 1 Ya, akar 2 itu kan 1,4 sekian kan Nah, 2 kali 1,5 Misalnya 2,8 2,8 ditambah 1 Jadinya 3,8 Nah, itu kan ada ya angkanya Artinya Dia terdefinisi Nah, contoh kedua Misalnya kita punya FX Fungsi 2 per X Nah, ini pergi pecahan Nah, domain dari fungsi ini adalah X tidak sama dengan 0 Nah, kenapa X tidak sama dengan 0? Apabila kita input X-nya Itu sama dengan 0 Maka dia tidak terdefinisi Tidak ada bilangan Yang memenuhi 2 dibagi 0 Tidak ada hasilnya Ya, tidak ada hasilnya Maka dari itu Apabila kita input Penyebut Penyebut ya Penyebut Penyebut dari suatu pecahan Seperti ini Ya, penyebutnya itu tidak boleh dengan 0 Kenapa? Sekali lagi karena Angka berapapun dibagi dengan 0 Hasilnya tidak terdefinisi Nah, pada itu domainnya adalah X tidak sama dengan 0 Nah, begitu boleh dengan contoh ini FX sama dengan 3 per X tambah 1-nya Seperti yang contoh nomor 2 tadi Bahwa penyebutnya tidak boleh 0 Penyebutnya di sini X tambah 1 Nah, maka dari itu Domain dari fungsi ini adalah X tambah 1-nya ini Seluruhnya ini Tidak boleh sama dengan 0 Nah, apabila saya pindahkan ini Plus 1-nya pindah-pindah Jadi X tidak sama dengan 1 Jadi X-nya tidak boleh sama dengan 1 Kenapa? Kalau misalnya Saya input Min 1-nya ke dalam fungsi ini Ini akan jadi 3 Dibagi Min 1 tambah 1 Min 1 tambah 1 adalah 0 3 dibagi 0 Tidak terdefinisi Bukah dari itu X itu tidak Sama dengan 1-nya Jadi domainnya adalah Semua bilangan Real Kecuali X Kecuali Min 1 Oke, contoh selanjutnya adalah Tidak bilangan Dengan bentuk akar Nah, misalnya Fx sama dengan Akar dari X Nah, domain dari fungsi ini adalah X lebih dari Sama dengan Kenapa? Karena kita tahu bahwa Apabila Dalam bentuk akar Di dalam akar ini Dia bentuknya negatif Maka dia kan Menjadi bilangan Imaginar Misalnya Akar dari Min 1 Akar dari Min 1 kan Imaginar ya Misalnya kan tadi Saya bilang Misalnya kalau misalnya 0 pun Saya masukin ke sini Dia tetap ada Akar dari 0 adalah 0 Nah, tapi kalau misalnya Akar dari Min 1 setengah aja Minus aja Gak ada Ya, maksudnya Imaginar Bilangan Imaginar Oke Nanti untuk kelima Fx sama dengan akar Dari 2x sama dengan 6 Nah, domain dari Fx ini adalah Domain dari fungsi ini adalah Ingat Semua Elemen yang ada di dalam Akar ini Dia tidak boleh Kurang dari Dia harus lebih dari Sama dengan 0 Jadi, 2x tambah 6 Lebih dari Sama dengan 0 Ya, seperti itu domainnya Jadi, saya tinggal Pindah-pindahin aja nih 6 pindahin jadi Min 6 2 pindahin jadi Min 6 Tambah Eh, dibagi 2 Jadi, Min 3 Artinya Apabila saya masukkan Angka Yang kurang dari Min 3 Hasilnya pasti dia Tidak terdefinisi Atau Imaginar Ya, seperti itu Jadi, kalau misalnya Yang kurang dari Min 3 itu kan Misalnya Min 4 Saya masukin Min 4 2 dikali Min 4 Ditambah 6 Hasilnya jadi Min 2 Akar dari minus 2 Itu adalah Imaginar Nah, dari itu Domainnya adalah Semua angka Yang lebih dari Sama dengan Min 3 Terima kasih